ya setiap hari kalau memang ada pemakaman kita gali rutinitas kadang kalau tidak ada pemakaman itu kita menyapu jalan babat-babat yang istilahnya rumput yang tinggi-tinggi pake mesin gitu sehari-harinya gitu 33 tahun dari tahun 90 saya masuk kerja disperungkim dan disitas perumahan dan pemukiman disperungkim awalnya kita istilahnya tuh setiap hari rutinitasnya nyapu jalan babat terus ada pemakaman rutinitasnya gitu jadi seolah-olah tuh setiap hari tuh gak ada gak ada diem gitu jadi selalu kerja gitu intinya gitu misalkan ada pemakaman ya sore kita sampai malam sampai beres pemakaman itu kita terus kita layani itu sebelum pemakaman itu datang gitu kita layani gitu itu aja setiap harinya standby 24 jam gak ada hari libur istilahnya hari Sabtu Minggu kita ada pemakaman kita layani dengan semaksimal mungkin 2007 2007 diangkat sampai sekarang saat ini awalnya itu kita ikut pemakaman itu di TPU Blender nah di TPU Blender nah di TPU Blender dari tahun 90 pindah saya ke TPU Kayu Manis 2008 nah 2008 kami pindah baru 6 bulan ke depan 2024 tanggal 26 Februari 2024 hingga saat ini di TPU Setu Gede dari TPU Kayu Manis pindah di TPU Setu Gede kita ada rekan-rekan disini ada 8 orang termasuk saya bila ada pemakaman kita terjun ke bawah dukanya itu kalau misalkan kita pas kita apa namanya ada pemakaman itu tiba-tiba itu keluarga itu hari itu juga mau hujan mau gimana kita layani gitu hujan-hujanan kita layani hujan-hujanan juga mau siang mau malam mau sore kita layani biarpun suka dukanya hujan juga ya sukanya ya intinya kita dengan teman-teman kita ya kompak lah gitu jadi kalau misalkan ada pemakaman kita telepon satu sama lain kita bilangin datang semua kita gali gitu Pak kalau ada pemakaman gitu kalau misalkan kita udah pada pulang nih misalkan kita sampai jam 4 jam 5 nggak ada ya kerjaan pemakaman kita pulang tiba-tiba tiba-tiba sore itu ada telepon ada pemakaman malam kita layani Pak semua kita telepon Alhamdulillah pada datang semua gitu mau hujan mau gimana yang penting kita layani aja gitu soalnya apa kita kan pelayanan ini lagi kan pardususaya gitu aja gitu Waktu itu kan ada pemakaman itu jam 5, jam 5 sore, kita gali kan mungkin 1 jam setengah gitu ya, sampai maghrib, kita tunda dulu, sholat maghrib, nah kebetulan kan saya kan ya lapar lah, mau makan sore kita beli, tiba-tiba tuh kita, kita memang sendiri gitu, bahkan saya juga gak tau gitu ada yang lewat bulak-balik, mungkin saya aja gak sadar mungkin gak nawarin apa gimana gitu, pas tiba-tiba saya makan lagi ngambil nasi uduk, pak bu makan ya bareng-bareng lah, yaudah gak ada hilang, nah disitu, apa namanya gak, ngeganggu lah intinya gitu, mungkin ya namanya kita lapar, sakitnya itu makan gak, lihat tono sini kiri kanan mungkin kita tiba-tiba ada yang lewat, kita juga gak apa gitu, siapa gitu, saya bilang ah masing-masingnya lah, dia juga gak ngeganggu, kita juga sama gitu juga, ya Alhamdulillah begitu saya tawarin, tiba-tiba hilang aja gitu, itu suka, gak ada yang mistis, yang serem gitu gak ada lah, yang ganggu-ganggu ada, bohong gitu, namanya yang katanya di TV katanya, oh digali, lubangnya gini-gini, bohong gitu, kita dulu pernah waktu di TVC Blender gitu, jadi shopping itu, acaranya dari buat sinetron itu ada pemakaman lah gitu, kita bikin gudukan, yaudah setelah itu kita kubur, udah kita tinggalin, udah gitu aja, pernah waktu dulu gitu. Gimana ya, kalau saya sih gimana dari atasan pak, jadi kita seolah-olah tuh udah siap, kemanapun kita kerja tuh, kita laksanain aja, dengan hati aja pak lah, kita bersyukur gitu, sudah di pemakaman juga, Alhamdulillah bersyukur aja. Sebetulnya tuh, dari kita diri sendiri sih, kalau kita, memang kita kalau nyari kerja tuh, mungkin orang belum tentu dia berani gitu, belum tentu dia siap gitu, kemungkinan dia pikir-pikir dulu lah, bagaimana tergantung orang diri kita sendiri, ya misalkan kita, ah, udah kerjaannya begini, mungkin dia juga siap gitu, bisa gitu, ya kemungkinan ke depannya, mudah-mudahan ada penerusnya, dari selain saya gitu, dari yang teman-teman saya, sebuah agak semangat gitu, untuk biasanya tuh, dari pengkali keberut, penurunan, sehingga dari orang tua, mau gak kerja gini, kerjanya gini, 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 oke siap, yang mending kita, apa namanya, semangat aja gitu, Diniatkannya semangat, niat gitu, Alhamdulillah sehingga saat ini, dulu memang kita diajak sama orang tua angkat, udah meninggal sih. Kalau pemakaman COVID, kita tuh pertama awal itu, kita harus pakai APD, pakai APD semua, intinya, jangan sampai kita kena terpapar, jadi seolah-olah itu kita terlindungi lah gitu, jadi gak kena lah gitu, Kita tugas semua, kita ikutin OPD-nya aja gitu, pernah sehari tuh ada 9, ada 10, tergantung kita dari kiriman dari rumah sakit, dari RSUD, dari rumah sakit yang lain gitu, PNI gitu, Alhamdulillah kita layani, belum pernah yang ada kejadian itu gak dilayani gitu, Alhamdulillah terlayani semua gitu, hingga saat ini gitu. Karena udah gak ada gitu, Alhamdulillah udah tenang lagi gitu, dukungan keluarga, anak, semua juga menyemangat saya, ya jangan lupa namanya sholat, lima waktu gitu, itu aja gitu, pesen dari istri apa gitu, Yang satu jalannya ya kita semangat aja, tidak ada yang suatu tidak diinginkan gitu, hanya doa aja gitu, iya doa dari istri, anak, semua gitu, itu risikonya kan kalau kita lagi banyak kan medan gitu, kita mau gimana kita layani gitu, sampai jam berapa kita waktu kita layani gitu, Apalagi waktu COVID kan intinya kan 4 jam, 4 jam itu gak boleh lewat, kita harus beres gitu, Alhamdulillah, semua itu datangnya dari berapa bulan itu, mau 9, 10, yang terbanyak 14, pernah kejadian kita layani sampai jam 2 malam, jam 2 malam kita, baru beres, kita pulang kirahat, besoknya lagi pagi, ada lagi gitu, kita layani, waktu COVID-19. Ya Alhamdulillah kita udah tenang lagi, paling juga ya, paling kita ya sekarang ini paling kalau ada pemakaman paling ya ada satu, ada dua, satu bulan ini gitu, ada tergantung paling banyak tiga gitu, gak kayak seperti yang waktu kemarin kopi gitu, paling standar tiga. Ya pengen saya sih buat rekan-rekan saya supaya semangat aja gitu, jadi motivasinya untuk kedepannya bisa melayani masyarakat dan memuaskan masyarakat, itu aja dari saya gitu. Kita pasrah aja Pak, kita milik Allah, kita asal dari tanah kembali ke tanah, intinya kita dengan menjalani tugas ini, kita dengan sebaik-baiknya aja gitu, kita makan, makan, semua, kita kompak lah intinya gitu. Itu aja.